Pria sedang minum anggur, dengan rekan-rekannya di luar. Sang istri, ditelepon pada waktu yang salah, untuk memamerkan statusnya di depan teman-teman. Tanpa ragu, dia menutup telepon, lalu pergi ke tempat lain untuk terus minum dengan liar. Tapi perilaku ini, membuatnya menyesal seumur hidupnya, karena dia menunggu sampai tengah malam untuk sampai di rumah, dia mengetahuinya. Istriku, dibunuh oleh orang lain, tul muda sedang mabuk saat ini. Dia hanya ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, yang membuatnya lebih sulit untuk menerimanya adalah, padahal kasus tersebut sudah diselidiki lebih dari setahun. Tapi pelakunya, masih belum ada kabar, bahkan motif kejahatan tersebut tidak diketahui. Satu-satunya petunjuk, adalah panggilan telepon yang dia tutup dari istrinya. Saat itulah dia menabrak bagian belakang mobil orang lain dan meminta bantuan. Mereka mengetahui bahwa malam itu sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Dari kamera terdekat, sayangnya nomor platnya tidak bisa diputar. Kamera dashboard mobil, juga dibawa pergi oleh orang lain. Kasus kecelakaan istrinya ditangguhkan begitu saja. Dia memikirkan itu, dia harus menjalani sisa hidup dalam penyesalan dan penderitaan. Tapi hari itu setelah mengantar putriku berangkat ke sekolah, lalu teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor telepon mendiang istrinya. Dia berusaha bersikap tenang dan menjawab telepon. Di dalam, suara istrinya benar-benar terdengar. Saat ini dia masih belum menyadarinya. Panggilan ini akan mengubah segalanya. Dia hanya berasumsi, pasti ada yang bercanda jahat. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa wanita yang berjalan di seberang jalan di depan mobil itu sangat mencurigakan. Jadi dia segera mengejarnya dan mengambil teleponnya. Hasilnya, dia mengetahuinya. Segalanya tidak seperti yang dia kira. Yang membuatnya semakin tertekan adalah, suara seorang gadis terdengar di telepon. Tapi yang jelas putrinya ada di depan matanya. Tentang apa semua ini? Cobalah menutup telepon dan menelpon kembali lewat sana. Tetapi sistem menampilkannya lagi, adalah nomor telepon yang tidak ada. Hal ini membuatnya mulai ragu. Apakah karena kepanikan mentalnya, tapi istrinya, cepat menelpon lagi. Akhirnya membantunya mengerti. Semuanya baik-baik saja, karena perkataan istrimu, persis seperti yang dia katakan saat menelpon. Ada hari kecelakaan setahun yang lalu. Ia mencoba menyelidiki dan bertanya kepada istrinya. Waktu dan tanggal saat ini. Hasilnya, dia mengetahuinya. Waktu mereka memang terpaut satu tahun. Dia segera memberitahu istrinya tentang dia yang mengemudi di belakang mobil orang lain. Dan mendapat masalah. Dia bahkan memperingatkannya untuk tidak pulang. Dengar hal tersebut, sang istri langsung merasa sangat aneh. Saat ini, dia harus menutup telepon. Tunggu sampai istri pulang kerja dan pulang ke rumah. Lalu hampir menabrak mobil di depannya. Awalnya, dia ingin mengambil rute lain untuk keluar dari sini. Namun mobil di depan tiba-tiba berbalik. Akibatnya, dia tetap menabrak mobil orang. Sangat cepat, Yangcul menemukan sesuatu yang tidak biasa. Goresan aslinya ada di bagian depan mobil. Sekarang pindah ke bagian belakang mobil. Dia sadar akan hal itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada istriku. Membawa perubahan di masa depan. Jika begitu, maka mungkin, dia bisa menyelamatkan istrinya. Dia buru-buru kembali ke rumah untuk mencari buku catatannya. Ada tulisan di dalamnya. Istrinya pulang pukul 6.30 dan mengalami kecelakaan. Tinggal 5 menit lagi. Saat dia menelpon ke sana, nomornya masih belum ada. Sepertinya hanya istrinya yang bisa menelpon. Melewati proses penyiksaan yang panjang. Akhirnya telepon berdering. Kali ini, dia terpaksa mengubah nasib istrinya. Suami pada tahun 2015. Harus menyelamatkan istrinya yang hendak dibunuh pada tahun 2014. Dia mengandalkan panggilan melalui waktu. Menyaksikan benda-benda dirak menghilang satu per satu. Tul muda hanya bisa berdoa agar istrinya cepat keluar. Hal yang beruntung adalah, istrinya berlari ke kantor polisi dekat rumah mereka. Saat ini, Yangcul pada tahun 2015 juga pergi ke kantor polisi. Setelah ditanyai, dia tahu bahwa setahun yang lalu sama sekali tidak ada pembunuhan di sekitar sini. Dia mengeluarkan buku catatan untuk mencatat informasi tentang pembunuhan istrinya. Dan menemukan bahwa semua informasi di atas telah hilang. Sepertinya dia benar-benar mengubah masa lalu. Mengira istrinya masih hidup. Dia tiba-tiba tertawa. Unggu sampai istri tahun 2014 menelpon lagi. Pertama dia meminta istrinya untuk memeriksa kamera dashboard. Dengan begitu kita akan mendapatkan nomor plat pelaku. Tapi setelah sang istri memberitahukan nomor platnya. Kemudian seorang pria yang mengaku sebagai polisi muncul di samping mobil. Dia bilang dia ingin membawa kamera dashboard kembali untuk diperiksa. Di saat yang sama, dia juga meminta Seng Yeon untuk membawanya ke rumah untuk memeriksanya. Pada saat itulah Seng Yeon menemukan sesuatu yang tidak biasa. Karena bekas luka di belakang telinga polisi ini. Identik dengan pelaku di kamera. Dia berbohong dan berkata dia harus pergi ke mobil untuk mengambil sesuatu. Kemudian cobalah untuk tetap tenang dan keluar. Tapi setelah masuk ke dalam mobil. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa panik di hatinya. Dia segera pergi dari sini. Hasilnya saat membackup, pelaku tiba-tiba muncul dan membuka pintu mobil. Selama protes Seng Yeon, dia tidak sengaja menyentuh stop kontak listrik. Untungnya ini juga menyelamatkan hidupnya. Takut jika terlalu banyak gerakan akan mengungkap kejadian tersebut. Pelaku memukulnya dengan keras. Menyebabkan Seng Yeon kehilangan kemampuannya untuk melawan. Tepat pada saat itu sang istri hampir mati lemas. Stop kontak dihidupkan. Sang istri menggunakan kekuatan terakhirnya. Untuk mengambil stop kontak listrik dan mencakar wajah pelaku. Dia pikir dia akan bisa melarikan diri. Tapi setelah bereaksi, pelaku menggunakan pisau untuk menusuk kaki istrinya dengan keras. Untuk terus bertahan hidup, sang istri hanya bisa menahan rasa sakit dan pergi dari sini. Selain itu, Yang Chul pada tahun 2015. Dia ingin meminta polisi membantunya memeriksa nomor plat. Namun polisi menolak karena peraturan untuk tidak memeriksa nomor plat. Dia hanya bisa menghubungi teman untuk meminta bantuan. Tapi telepon dari teman menyambarnya seperti kilat. Karena setahun yang lalu istrinya meninggal dunia. Dia membuka buku catatan itu lagi dengan tidak percaya. Dia menemukan bahwa informasi di atas secara bertahap mulai bermunculan. Meskipun ada banyak petunjuk yang mulai berubah. Namun akibatnya, Seng Yeon tetap meninggal dunia. Yang lebih sulit dipercaya adalah. Setelah dia mencatat informasi tentang plat nomor yang ditemukan teman-temannya. Dia melihat kancing di lengan baju tiba-tiba menghilang. Ekspresinya langsung berubah menjadi terkejut. Potret di poster buronan ada di atas meja. Juga berubah menjadi dia. Dia berusaha bersikap tenang dan mencari jalan keluar. Karena saat ini dia sedang duduk di kantor polisi. Sebelum polisi mengambil tindakan, dia pergi dari kantor polisi terlebih dahulu. Dia pergi ke rumah pemilik plat nomor. Dia menemukan kamera dashboard di Laci. Dan setumpuk bukti yang dia berikan kepada asistennya tahun itu. Dia mengetahui bahwa barang bukti telah dicuri. Dari asisten. Pada titik ini, pria itu sepertinya telah memahami sesuatu. Saat bertemu lagi dengan pelaku. Pernyataan si pembunuh membuktikan dugaannya. Ternyata tahun itu dia memberikan fotokopinya kepada asistennya. Dan si pembunuh datang ke rumahnya mencari yang asli. Saat ini, dia melihat istrinya di rumah. Jadi si pembunuh membunuhnya dengan brutal. Saat pelaku hendak mengambil kesempatan untuk menghabisi Yang Chul. Lalu polisi tiba-tiba datang ke sini. Pelaku yang tidak berdaya hanya bisa menyerah dan pergi dari sini. Saat polisi mengejar pelaku, Yang Chul juga lolos dengan lancar. Kali ini pada tahun 2014. Sang istri baru saja lolos dari tangan si pembunuh. Memanggilnya untuk membersihkan namanya karena membantu Yang Chul. Sang istri meletakkan pisau dan melukainya. Di pintu ventilasi kantor, sebelum mengambil pisaunya, Yang Chul menelpon saudaranya dan memberitahunya tentang hal ini. Memintanya untuk merawat putrinya dengan baik. Dia pergi ke rumah sakit istrinya. Setelah mengeluarkan pisau dari pintu ventilasi, Yang Chul menghibur istrinya dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi saat ini dia hendak pergi dari sini. Lalu tiba-tiba sebuah mobil datang. Pembunuhnya muncul lagi. Amun, kali ini Yang Chul telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Dia sengaja melepaskan tembakan dan menembakkan bel peringatan di dekatnya. Dia melarikan diri keluar sebelum pintu bergulir runtuh. Tapi dia membuat keputusan yang fatal. Dia menunjukkan senjatanya kepada si pembunuh. Jadi ketika dia pergi ke gerbang kantor polisi, Dia menerima panggilan telepon dari putrinya. Ternyata si pembunuh telah mengancam putrinya. Demi keselamatan putrinya, Dia hanya bisa membawa pulang pisau itu. Tapi dia mengubah pisaunya menjadi pistol setrum. Dia menyetrum pelaku dan membuatnya pingsan. Tapi dia tidak tahu pentingnya menusuk pisau lain. Jadi setelah melepaskan ikatan putriku, Dia pun diambiam diserang dari belakang oleh pelaku. Keduanya langsung bertengkar. Tapi yang jelas Yang Chul bukanlah lawannya. Ketika ia mempertaruhkan nyawanya untuk menahan pelaku agar putrinya bisa melarikan diri. Dia pun ditikam oleh pelaku. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pelaku naik ke atas. Pembunuhnya menemukan putrinya dan mencekiknya. Pada saat ini, pelaku tahun 2014 datang ke rumah mencari barang bukti. Juga mencekik istrinya, dua orang yang paling ia cintai berada dalam bahaya. Tapi dia tidak berdaya, tepat pada saat dia putus asa. Dia menjatuhkan pelakunya, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang Chul terbangun dari tangga. Dia tidak dapat menentukan apa yang terjadi di masa lalu. Pada akhirnya, apakah ini kenyataan atau fantasi? Tapi dia tahu itu, mulai sekarang, jangan tutup telepon istrinya lagi.